Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah haru anak perempuan ditawari beli jajan di minimarket Tapi tetap pikirkan kebutuhan sang nenek Dikutip dari Vimela.com Jakarta Banyaknya kisah haru di mana manusia membantu manusia lainnya menjadi bukti Bahwa masih ada banyak orang baik di sekeliling kita Seperti kisah seorang anak perempuan yang merupakan penjual tisu ini Tak disangka dia bertemu dengan sosok yang berhati besar dan suka menolong sesama Dia pun ditawari untuk membeli jajanan di sebuah minimarket Namun hal mengejutkan pun terjadi Sang anak perempuan justru memilih untuk berbelanja sembako dan bahan pokok Kebutuhan tersebut pun dia beli karena memikirkan keadaan sang nenek Tanpa memikirkan keinginannya dia membeli mainan untuk sang adi Lalu bagaimana kisah haru sang anak perempuan yang lebih memikirkan keluarganya ini Simak informasinya melansir dari merdeka.com dari akun instagram insta.julit pada kamis 16 September Pertemuan dengan sang anak penjual tisu Seorang pengguna media sosial melalui akun tiktoknya menceritakan kisah saat bertemu dengan sang anak penjual tisu Melihat sang anak dia pun menawari si anak perempuan untuk membeli jajanan di minimarket Pas lagi mampir di minimarket di Bali ujarnya di awal video Ditawari tisu sama adik kecil ini jelasnya Terus aku tawarin dia jajanan lanjutnya Memilih untuk membeli sembako Sembari membagikan kisahnya terdapat potret dimana sang anak perempuan memilih untuk membeli kebutuhan perlengkapan rumah seperti minyak Diketahui anak ini menolak untuk jajan demi membeli bahan perlengkapan rumah untuk neneknya Terus ditawarin jajanan buat dia dia nolak sambungnya Yang dia pikirin cuma sembako sama bahan pokok buat neneknya paparnya dalam video Enggak mikirin apa yang mau dia beli Sehat-sehat ya dek Lanjutnya Beli mainan untuk sang adik Selain membeli bahan perlengkapan rumah sang anak perempuan juga teringat akan adiknya Dia pun berdiri lama di depan rak mainan Hingga akhirnya memutuskan untuk mengambil mainan masak-masakan untuk sang adik tercinta Cuma mau sembako buat neneknya Dia sayang banget sama neneknya Jelasnya Terus dia sempat ngelamun pengen beli mainan buat adiknya Ceritanya Dia gak mau apa-apa Ya Tuhan dia sayang banget sama nenek dan adiknya Tutupnya Demikian kisah ini ditulis oleh Maisy Kori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih